Alright, jadi kalau kalian pantengi Instagram gue atau beberapa bulan yang lalu, gue ada nge-spill satu buah produk sunscreen terbaru dari brand lokal kita. Tidak lain tidak bukan adalah dari N-Pure dengan sunscreen pertamanya mereka nih, dengan nama Sika Beat The Sun, SPF 50 PA Plus-nya 4 kali. Untuk Sika Beat The Sun Sunscreen N-Pure ini datang dalam satu ukuran, yaitu 30ml dengan bentukannya tube. Menggunakan tabir surya ataupun sunscreen setiap harinya itu merupakan salah satu bentuk UV protection terhadap kulit kita dari bahaya sinar UV, guys. Kriteria sunscreen yang gimana sih yang direkomendasikan oleh para dermatologi? Salah satunya adalah pilihlah tabir surya ataupun sunscreen yang broad spectrum dan minimum SPF-nya 30, guys. Pemakaian sunscreen ataupun tabir surya itu nggak cuma pada saat kita mau beraktivitas outdoor, guys. Tapi pada saat kita stay indoor, itu juga penting banget pakai sunscreen. Kenapa? Karena yang namanya radiasi UV-A itu tetap bisa tembus lewat jendela rumah kita, guys. Gue dari dulu sebenarnya nggak mau nakut-nakutin sih, tapi ini merupakan faktanya. Kulit-kulit yang tidak terproteksi dari sinar UV-A ataupun UV-B itu berpotensi terjadi yang namanya premature aging, guys. Premature aging-nya itu bisa berupa timbul yang namanya garis halus sampai kerutan, guys. Dan yang namanya sinar UV itu bisa bikin yang namanya flag hitam ataupun hyperpigmentation di kulit kita. And the worst case, ini yang paling kita tidak mau loh ya. Pada saat kita terpapar sinar UV terus-terusan, itu akan berpotensi bikin yang namanya kanker kulit ataupun melanoma. That's why tiap kali gue bacain dan reply komen-komen YouTube kalian, banyak banget tuh yang usianya baru umur 20-an, tapi udah banyak banget yang muncul garis halus, kerutan, flag hitam, gara-gara males pakai sunscreen, guys. Tapi jujur ngomong ya, pada saat gue baca-baca komentar kalian terkait dengan sunscreen, banyak banget memang yang nggak mau pakai sunscreen ataupun males gitu ya. Karena sunscreen itu bisa bikin white case, bikin kulitnya menjadi lengket dan berminyak gitu. Kemudian, apakah sunscreen-nya NPR terbaru ini ya, si Kabit Desain ini, user experience-nya pun juga demikian di kulit gue. Stay tune sampai habis, guys. Karena gue akan bahas satu persatu. Bahan review pertama gue nih, untuk si Kabit Desain ini gue mau bahas dari sisi packaging-nya dulu, guys. Ini NPR bener-bener totalitas. Bentuk tutupnya sendiri itu very-very solid gitu, guys. Dan tutupnya pun ini clickable gitu. Jadi make sure bener-bener udah ketutup. Jadi kita nggak worry lagi sih. Kemudian nih, pada saat kemasan tube seperti ini, memang sering banget kejadian untuk isinya itu keluar sampai ke corong ataupun leher tubenya sendiri. Dan itu nggak kejadian di NPR si Kabit Desain ini. Karena packaging-nya itu mantep banget, guys. And then buat yang cowok-cowoknya ya, guys. Udah bener-bener nggak perlu malu ataupun takut gitu ya pakai skincare NPR. Karena desainnya pun unisex. Ini bener-bener nyaman banget nih kalau cowok pakai nih. Itu tadi dari sisi packaging-nya. Sekarang kita mau ngomongin tentang teknisnya sedikit nih, guys. Dari mulai ingredients-nya nih. NPR si Kabit Desain Sunscreen ini merupakan chemical sunscreen. Jadi dia menggunakan yang namanya organic UV filter, ataupun mungkin kalian kenalnya dengan chemical UV filters. Untuk total chemical UV filter-nya sendiri ada 5 tipe. Dan pada saat gue explore lebih lanjut, untuk chemical filters-nya ini ya, guys. Itu biasanya digunakan di sunscreen-sunscreen yang buatan Europa loh, guys. And then bukan NPR namanya. Kalau nggak pakai botanical ingredients di semua produknya, ini merupakan komitmen dari NPR sendiri yang bener-bener gue salut sih. Dari awal sampai sekarang tetap pakai yang namanya botanical ingredients. Botanical ingredients pertama udah pasti. Namanya juga NPR ya. Pasti mengandung 100% organic Centella Asiatica Extract Leaf Water loh, guys. 100% organic ya. Bukan yang sintetik. Terus masih ada yang namanya Extract Chrysantimum sama Camomile. Plus ada Camellia Sinensis-nya juga, guys. Yang berfungsi sebagai soothing ingredients. Nah, semua botanical ingredients itu tadi punya kemampuan soothing ataupun anti-inflammatory. Kenapa? Karena namanya chemical sunscreen itu kadang bikin kulit menjadi burning, terus teriritasi untuk sebagian sensitive skin. Untuk Cica Beat The Sun ini ya, guys. Teksturnya itu bukan gel. Melainkan cream. Yang cream itu, it's like a really, really creamy one for my preference. Dan berhubung, sunscreennya NPR tidak menggunakan alkohol. Jadi tekstur ataupun konsistensinya itu menjurus ke yang padat firm gitu. Nah, kalian kan pada tau nih ya, namanya kulit gua itu oily skin, berminyak gitu. Pada saat gua tau sunscreennya ini tidak menggunakan alkohol, gua sempet was-was, sempet terdekan gitu loh. Ini apakah blendable ataupun ada residunya atau nggak sih? Dan ternyata nggak loh, guys. Jadi bener-bener ya, sunscreen creamnya NPR ini gampang banget di blendnya. It's like it's melted, spreading gampang banget di blendnya. Tapi memang pada saat beberapa detik setelah kita blend gitu ya ke dalam kulit, untuk efeknya sendiri tuh ada kayak sepertinya instant tone-up efek gitu. Sekitar 5%-an warna kulit kita itu lebih cerah. Later on, setelah beberapa menit kemudian, untuk warnanya sendiri akan menyatu dengan warna kulit kita. Jadi nggak ada efek tone-upnya lagi aman, guys. Mungkin masih pada nggak percaya nih sama gua ya, ini tuh beneran nggak bikin white cast, guys. Karena dia tidak mengandung titanium dioxide ataupun zinc oxide. Jadi bener-bener nggak ada white cast sih. Dan untuk Sika Beat The Sunny & Pure ini ya, gua ngerasa dia kayak 2-in-1 produk gitu. Selain untuk ada protection dari UV-nya, juga ada yang namanya hydrating agent ataupun moisturizernya sekaligus. It is another good news buat cowok-cowok nih, terutama ya yang nggak mau ribut di pagi hari, satu produk udah dapet fungsi moisturizer dan SPF-nya sekaligus. Dengan formulasi yang senyaman dan seaman ini ya, guys, I think it is safe to say kalau sunscreen ini pun bahkan aman digunakan untuk semua jenis kulit. Karena kan basically semua produknya N-Pure tuh kayak selalu sensitive skin friendly, guys. Hmm, gua yakin ini pertanyaan sejuta umat nih, when it comes to using sunscreen gitu ya. Apakah untuk sunscreen-nya N-Pure ini juga bikin kulit gua berminyak? Dan untuk di kulit gua sendiri nih ya, selama pemakaian rutin sebulanan ini, untuk N-Pure Sika Beat The Sun ini, dia akan stay made gitu di kulit gua at least sampai 5 jam di ruangan yang ber-AC, guys. Biasanya tuh ya, chemical sunscreen itu bakalan bikin kulit menjadi berminyak. Bahkan 1 jam setelah pemakaian itu bisa bikin oily loh, guys. Tapi untuk yang Sika Beat The Sun ini, 5 jam itu lama banget loh, guys. Nah, untuk wangi ya sendiri, gua tuh tadinya mikir kalau ini tuh chemical sunscreen, pasti wanginya kayak rada-rada tajam gitu ya, chemicalnya. Ternyata enggak, gak sih? Ini tuh wanginya, dia botanical extract gitu. Botanical extract yang bener-bener mild, terus dia refreshing. I think you are gonna like it, guys. And then another pertanyaan sejuta umat gitu ya, ini tuh bikin piling gak sih? Piling tuh kayak semacam residu putih-putih gitu, karena pelembabnya itu belum menyerap dengan sempurna. Dan untuk Sika Beat The Sun ini tuh tidak menyebabkan piling loh, guys. Tapi memang perlu diantisipasi nih, kadang saat kita menggunakan pelembab, apalagi yang mengandung Dymeticon, itu mesti make sure dulu kalau pelembabnya itu udah bener-bener menyerap dengan sempurna loh, guys. Sebelum di-layer dengan sunscreen. Untuk cara pakaiannya sendiri, seperti biasa ya, setiap pagi hari selesai mencuci muka, pakai toner, pelembab, segala macem, untuk sunscreennya ini dipakainya di last step ya, guys. Bener-bener step terakhir skincare rutin setiap pagi kita. Dan memang selalu direkomendasikan untuk menggunakan sunscreen minimal 30 menit sebelum kita beraktifitas di luar, ataupun sebelum kita terpapar sinar matahari. Dan juga ya memang penggunaan sunscreen selalu direkomendasikan untuk reapply setiap 2-3 jam sekali, dan pada saat kulit kita sering berkeringat, ataupun beraktifitas outdoor. Dan terakhir mungkin sebelum closing ya, jadi as long as produknya sendiri sudah memiliki izin edar resmi dari Bepom, itu artinya aman untuk digunakan. Kita sebagai konsumen nggak perlu worry lagi gitu loh. Kemudian untuk simpulan nih, untuk review gue kali ini, si Kabeat The Sun ini ya, guys, bener-bener recommended buat kalian yang lagi nyari chemical sunscreen yang nggak pakai white case, nggak pakai lengket, dan bener-bener broad spectrum, guys. Dan yang paling terasa memang di kulit gue adalah ini kayak ada semacam fungsi moisturizer-nya gitu. Kadang pagi hari gue skip moisturizer, gue langsung pakai sunscreen ini tetap lembab sih kulitnya. Dan seperti biasa ya, 100% organic natural Cica Leafwater-nya N-Pure ini anti-inflammatory-nya itu kenceng banget, terasa banget, guys. And then buat yang cowok-cowoknya ya, guys, udah bener-bener nggak perlu malu ataupun takut gitu ya pakai skincare N-Pure, karena desainnya pun unisex. Ini bener-bener nyaman banget nih kalau cowok pakai nih. Oke, guys, kayaknya gitu aja. Untuk review produk terbarunya N-Pure nih, N-Pure Cica B-Design SPF 50 PA+, jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also, don't forget to use your UV protection every single morning. So, thank you so much for watching. See you next time.